5 tahun telah berlalu selama ini kehidupan rumah tangga arfian dan arina tenang dan juga tentram saat ini tugas arina hanya mengurus adingah dan juga sang suami pernah ia meminta izin untuk bekerja dengan alasan selalu merasa bosan saat putrinya tengah sekolah namun arfian melarangnya ia kembali menegaskan bahwa tugas seorang istri adalah mengurus anak serta suami meski sedikit kecewa arina memilih untuk menurut toh selama ini arfian tak pernah mengapaikannya uang bulanan selalu mengalir tanpa ada kendala bahkan jatah untuk putrinya sendiri ada arina benar-benar beruntung mempunyai suami seperti arfian bahagia itu yang ia rasakan arina berharap semoga kebahagiaan ini akan kekal sampai maut yang akan memisahkan mereka setiap pagi arina selalu sibuk mengurus putri dan suaminya setelah selesai dengan putri tercintanya arina berganti dengan pada sang suami semakin kedepan arfian semakin menunjukkan sikap manjanya terkadang arina merasa heran dengan sikap sang suami tetapi ia merasa senang karena bisa melayani arfian dengan baik bahkan diranjang pun arfian selalu terpuaskan olehnya sayang pakai indong arfian menyerahkan dasi yang tengah ia pegang biasanya juga pasang sendiri arina tersenyum lalu mengambil kain panjang itu memangnya kenapa untuk apa punya istri kalau bukan untuk mengurus dan melayani suaminya arfian memanyunkan bibirnya hal itu membuat arina ingin tertawa ia ia sini arina melingkarkan kain panjang tersebut di leher arfian namun karena tingginya hanya sebatas dada arfian arina sedikit kesulitan tanpa babah pria berkemeja putih itu duduk di atas ranjang agar istrinya bisa dengan mudah memasang dasi di lehernya arfian tidak menyianyiakan kesempatan yang ada ia memandangi wajah istrinya dengan lekat bahkan setelah selesai memasang dasi arfian menyergap benda tak kenyal milik arina yang begitu sangat menggoda emm emm arina berusaha untuk menolak tetapi arfian sudah terlanjur menikmatinya bahkan arina yang mulai terbuai secara refleks melingkarkan tangannya di leher sang suami hampir saja arfian lepas kontrol jika saja tidak ada suara keras putrinya yang memanggil mereka mungkin arfian sudah terhanyut oleh suasana arina mengatur nafasnya yang terengah-engah akibat ulah suaminya setelah hampir 15 menit arfian membungkam mulut sang istri dengan bibirnya cepat keluar sebelum adinka curiga arina merapikan rambutnya dan bergegas keluar dari kamar oke sayang arfian tersenyum lalu meraih jasnya kini arfian sudah berada di meja makan arina begitu telaten meladani sang suami dan juga putrinya senyum terukir di bibir mereka tak ada kebahagiaan selain bisa hidup bersama dengan orang yang kita cintai menjalin hubungan pernikahan memang tidak selalu mudah terkadang banyak sekali cobaan yang mengampiri namun selama kita yakin bahwa kita bisa melewatinya tentu saja cobaan itu akan terasa mudah maaf pah nanti adin nginep di rumah nenek ya besok adinkan libur ucap adinka sembari menikmati sarapannya oke nanti biar mama yang nganter kamu jawab arfian enggak usah pah nanti nenek langsung jemput di sekolah sahut adinka oh oke tapi kamu nggak boleh nakal nurut apa kata nenek balas arfian iya pak ucap adinka sementara arina hanya tersenyum ia begitu menikmati pembicaraan antara ayah dan anak ia benar-benar bersyukur karena sampai detik ini masih diberi kesempatan untuk selalu bersama namun arina tidak tahu apakah kebersamaan ini akan selalu terjaga ia tidak tahu apa yang akan terjadi esok atau nanti arina hanya bisa berdoa semoga keluarga kecilnya selalu diberi nikmat bahagia setelah selesai sarapan arfian segera bersiap-siap untuk berangkat ke kantor begitu juga dengan adinka ia juga bersiap-siap untuk berangkat ke sekolah tak lupa arina menyiapkan bekal untuk putrinya setelah bersiap arina mengantar suami dan putrinya ke teras depan karena sebelum arfian pergi ke kantor ia akan mengantarkan adinka ke sekolah terlebih dahulu sayang di sekolah jangan akal ya ucap arina lalu mencium kedua pipi capi putrinya iya mah adinka membalas mencium kedua pipi arina ya sudah kita pergi dulu ya arfian mencium kening arina iya mas hati-hati di jalan arina mencium punggung tangan suaminya setelah itu adinka dan arfian berjalan menuju ke mobil setelah masuk ke mobil adinka melambekan tangannya ke arah arina sementara itu arfian mulai melajukan mobilnya dan dan perlahan meninggalkan halaman rumah mewah milik arfian setelah mobil menghilang dari pandangan mata arina memutuskan untuk masuk ke dalam rumah mobil BMW i8 berwarna hitam berhenti di pelataran kantor selang beberapa menit seorang pria dengan setelan jas berwarna hitam turun dan melangkah masuk ke dalam gedung bertingkat tersebut pria itu adalah arfian banyak karyawan yang menyapanya sementara arfian hanya tersenyum ramah dan menganggukkan kepalanya arfian berjalan menuju ke ruangannya yang berada di lantai 30 setibanya di depan pintu ruangan pria berjas itu bergegas masuk ke dalam namun langkahnya terhenti saat melihat seorang wanita yang sangat ia kenal tengah duduk di sofa seketika dada arfian bergemuruh sudah lima tahun lebih mereka tidak pernah bertemu dengan ragu arfian berjalan mengampiri wanita tersebut Fiona arfian berdiri tepat di hadapan mantan istrinya itu Mas maaf kalau aku lancang tapi tadi sekertaris kamu yang menyuruhku menunggu disini Fiona bangkit dari duduknya ia menundukkan kepalanya sejenak arfian dan mengembuskan nafasnya tidak apa-apa silakan duduk Fiona kembali duduk begitu juga dengan arfian pria berjas itu duduk menghadap ke arah Fiona keduanya cukup lama terdiam Hai arfian tidak tahu harus mulai dari mana begitu juga dengan Fiona wanita dengan balutan blouse berwarna merah dengan tali di bagian leher dipadukan dengan celana berbahan kain berwarna hitam itu masih duduk tanpa suara sementara arfian mencoba menormalkan keadaan ehem ada apa ya tidak biasanya kamu datang arfian berdehem untuk mencairkan suasana sebelum ia melontarkan pertanyaannya Fiona mendongak dan menata pria dihadapannya maaf mas kedatangan aku kesini ingin meminta maaf aku sudah salah aku akui semua yang terjadi diantara kita adalah kesalahanku aku cukup Fiona semuanya sudah berlalu kita sama-sama bersalah potong arfian dengan cepat jujur ia tidak sanggup melihat Fiona meneteskan air mata apa Mas mau maafin aku tanya Fiona matanya menatap wajah tampan pria yang ada dihadapannya meski usia arfian sudah 33 tahun tetapi wajahnya terlihat awet muda aurah ketampanannya masih terpancar Fiona akui ia seperti merasakan jatuh cinta lagi pada pria yang pernah menghalalkannya Fiona menyesal karena pernah menyianyiakan arfian andai waktu bisa diputar kembali Fiona pasti akan mempertahankan pernikahannya aku sudah memaafkan semua kesalahan kamu ucap arfian aku juga minta maaf karena ke egoisanku kita harus berpisah lanjutannya arfian juga menyesal karena lebih mementingkan egonya Fiona menghapus air matanya Iya Mas sekarang kita jalani kehidupan kita masing-masing Bagaimana kabar anak dan istrimu Mas tanya Fiona Alhamdulillah mereka baik kamu sendiri tanyanya balik arfian juga ingin tahu bagaimana kabar mantan istrinya setelah mereka berpisah mungkin ini karma untukku aku harus kehilangan anakku sendiri dan sekarang aku memilih untuk menyibukkan diri mengurus perusahaan papa yang ada di Bandung jelas Fiona arfian menganggurkan kepalanya bagus kalau begitu semoga kelak kamu bisa mendapatkan lelaki yang benar-benar tulus mencintaimu Fiona tersenyum Iya Mas terima kasih setelah itu Fiona dan arfian memilih untuk berbicara tentang masalah pekerjaan agar suasana tidak tegang lagi keduanya nampak lebih rileks saat membahas masalah kantor meski awalnya sedikit gugup tapi lama lama keduanya terlihat lebih santai Anda saja dulu bisa seperti itu mungkin tidak akan ada kata berpisah pukul 8 malam arfian sudah tiba di rumah Arina merasa heran karena tidak biasanya suaminya itu pulang lebih awal biasanya arfian pulang paling awal jam 11 malam dan paling sering sampai rumah jam 1 dini hari saat ini arfian tengah membersihkan diri sementara itu Arina tengah menyiapkan makan malam untuk sang suami selang beberapa menit Hai selang beberapa menit arfian turun dengan mengenakan kaos berwarna putih dan dipadukan cerana santai dengan panjang selutut penampilan arfian terlihat begitu muda dari usianya Arina sendiri sampai heran dengan suaminya itu umur sudah kepala tiga tapi wajah masih seperti remaja arfian berjalan menuju macam makan dimana sang istri berada Wow masa kapan nih arfian menarik kursi untuk duduk masa kesukaan emas ayam goreng plus sambal orek tempe sama tumis kangkung Arina mengambil piring lalu diisi dengan nasi dan kawan-kawannya kamu memang istri cerdas ucap arfian sembari menjolek hidung istrinya sementara Arina hanya tersenyum Hai gini keduanya tengah menikmati makan malam berdua tetapi ada yang kurang Arina merasa kesepian saat putrinya tidak ada di rumah rumah terasa sunyi tanpa adanya tawa adinka biasanya saat makan bersama seperti saat ini meja makan akan rame dengan celotehan adinka yang terkadang membuat arfian menahan kesal dan akhirnya ayah dan anak saling aduk mulut Hai sayang kamu kenapa kok makanannya cuma diaduk-aduk doang sih arfian meletakkan sendok dan garpunya enggak kok Mas Adin lagi ngapain ya dia udah makan apa belum ucap arina sembari terus mengaduk-aduk makanan diadapannya arfian mengelah nafas sayang kamu tuh kayak baru ditinggal sama Adin satu bulan tahu enggak Adin itu udah sering nginep di rumah mama dan mama tidak akan mungkin menelantarkan cucunya sendiri jadi kamu jangan berpikiran yang tidak-tidak Iya Mas Arina menganggukkan kepalanya setelah itu keduanya kembali melanjutkan makan malam mereka hanya butuh 20 menit arfian dan harina sudah selesai harina bergegas membereskan meja makan dengan dibantu oleh piningsi sementara arfian memilih masuk ke dalam kamar untuk mengecek ponsel dan laptopnya setelah harina selesai ia ke kamar dengan membawa secangkir kopi susu untuk sang suami kopinya mas harina meletakkan kopi kiri tersebut di atas meja dekat sofa terima kasih arfian berjalan mengampiri istrinya dan duduk di sofa Hai mas tumben pulangnya cepet ucap harina lalu menjatuhkan bobotnya di samping arfian memangnya kenapa mumpung Adin enggak ada di rumah aku pengen minta jatah sama kamu arfian merangkul bunda harina dan mengecup keningnya tapi aku kamu pikir aku tidak tahu jadwal datang bulan kamu potong arfian dengan cepat sementara arina hanya bisa pasrah Hai arfian mendekatkan wajahnya ke wajah sang istri arina dapat merasakan daru nafas arfian yang menyapu wajahnya setelah itu keduanya mulai melakukan ibadah halal mereka Hai bersambung Hai my